hai 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 uang main cek 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 tes, tes tes, satu, dua tes, tes cek, satu, dua cek, satu tes, satu, dua lumajang nan indah di kala malam dengan masyarakatnya yang beragam kultur izinkan saya mengucapkan salam untuk hadirin General Lecture Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil adam sayyidina muhammadu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yang kami muliakan segenap sifitas akademika institut agama islam syarifuddin lumajang dan yang berbahagia undangan dan hadirin rahimakumullah indahnya kebersamaan ini menghantarkan kita untuk senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah robbul izzatin dialah pemilik segala kemuliaan sang pemilik segala kekuatan dan dia pulalah pemilik segala aturan semesta kenikmatan telah dianugerahkannya pada hari ini sehingga kita dapat menyelenggarakan acara general lecture dengan tema pengembangan kelembagaan dalam merespon persaingan global menuju perguruan tinggi yang unggul di Indonesia dalam rangka dikrol maulid ke-16 dan hafratu tahrij ke-13 institut agama islam syarifuddin lumajang tahun akademik 2020-2021 salawat serta salam tiada lupa kita haturkan kepada Rasulullah s.a.w Nabi akhir zaman kepadanya bermuara aneka kebaikan dan teladan mulia semoga kita termasuk golongan orang yang mencintai dan senantiasa istiqomah mengikuti jalannya amin ya rabbal alam sebagai manusia wajiblah bersyukur tangan menengadah mata menatap marilah kita buka general lecture dengan bacaan umul kitab Al-Fatiha selesai semoga dengan bacaan umul kitab yang telah kita baca tadi dapat membawa keberkahan dan membawa acara general lecture ini menjadi acara yang diberkai oleh Allah dan mendapat syafaat dari Rasulullah acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya hadirin dimohon berdiri selamat menikmati 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 hadirin hadirin dipersilahkan duduk kembali acara selanjutnya sambutan sekaligus membuka secara resmi acara general lecture dan launching studio dakwatuna oleh wakil rektor satu institut agama islam syarifuddin lumajang bapak dokter haji muhammad masyuri ma kepadanya dipersilahkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umritul nyawadin wassalatu wassalamu ala aswafil amja'i wal mussalim sayyidina maulana muhammadin wa'ala alihi wassalamu ala umatul nyawadu yang sama-sama kita hormati kita muliakan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Kiai Sarihuddin Jajaran Pengurus Yayasan Kiai Sarihuddin Kasudit Kelembagaan Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Muhammad Adib Abdul Somad Magister Agama Magister of Education Philosophy of Doctor Dewan Pengembang Civitas Akademika Beserta seluruh pimpinan Dosen, mahasiswa Serta semua Yang hadir dalam acara General Lecture Yang berbahagia Perkenankan disini Kami ingin menyampaikan beberapa hal Yang pertama Kami Atas nama Institut Agama Islam Sarihuddin Mengucapkan selamat datang Sugeng Rawuh Ahlan wa sahlan Kepada Seluruh peserta General Lecture Mabir khusus kepada narasumber Keynote speaker Yang terhormat Bapak Muhammad Adib Abdul Somad PhD Yang mana beliau Berkenan hadir Di tengah-tengah kita Tentu ini Tentu ini Suatu kehormatan Bagi kami Karena Ini momen yang Menurut saya Sangat Langka Karena situasi dan kondisi COVID ini Yang memaksa kita Tidak bisa Leluasa Sebagaimana kita Di acara-acara Sebelumnya Sehingga kami Sangat Berterima kasih Atas Kerauhan Bapak Kasudid Di tengah-tengah kita Sehingga Kami berharap Nanti akan menjadi Spirit Bagi kita Dalam Mengembangkan IA Isaruddin Kedepan Yang kedua Kami ingin Memberitahukan Sekilas tentang Acara ini Sebenarnya Satu Rangkaian Dengan acara Wisuda Atau Kami Menyebutnya Haflatu Tahrij Dan Zikrol Maulid Yang ke-16 Ini Istiqomah Bagi kami Ada acara Seperti ini Agar Bisa Menciptakan Budaya akademik Yang Kami harapkan Bisa Mengarah kepada Visi kami Yakni Menjadi Pergulan tinggi Islam Berbasis Pesantren Yang Unggul Di Indonesia Yang Kita Milstunkan Pada tahun 2040 Yang Ketiga Ini Singkat Saja Kami Atas nama Institut Agama Islam Sarfuddin Nantinya Mohon maaf Bila mana Ada sesuatu Yang Kurang Berkenan Di dalam Proses Baik teknis Mampu Konsep Yang Tidak sesuai Dengan Harapan Baik Pada acara ini Tadi sudah Dipesankan oleh Moderator Marilah kita Buka Acara ini Sekaligus Launching Studio Radio Da'watuna Dengan Bacaan Umul Kitab Al-Fatihah A'udzubillah Bismillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahmin Maliki Amidin Iyakan A'bud Iyakan Iyakan Suratul Mestafim Suratul Ladzina An'an Ba'alim Huril Maqdugi Alim Radul Alim Saya kira Itu Kami Kurang Lebihnya Mohon maaf Ahlul kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya mohon maaf Studio Da'watuna Videonya Bisa Ditampilkan Mencari Si Jantung Hati Kesan Kemarin Rio Da'watuna Merupakan Laboratorium Pengembangan Skill Mahasiswa Dan Aktualisasi Kirmuan Segenap Sivitas Akademika Institut Agama Islam Syarifuddin Studio Studio Da'watuna Dipelola oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Fakultas Da'wah Dan Komunikasi Islam Untuk Mewujudkan IAI Sebagai Perguruan Tinggi Berbasis Pesantren Yang Unggul Di Indonesia Pada Tahun 2040 Pesantren Mencari si jantung hati kesana kemari Si jantung hati elok rupawan Segala sambutan telah diberi Semoga yang bermanfaat dapat kita amankan Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Dr. Haji Muhammad Darwis MPDI Kepadanya Kabi Haturkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Ya somadu ya basifu ya jaleel Salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina al-Habri balyani ibn Malkan Abil Abbas Wa jami ibadillahi salahi Baluna ya Allah jami'a muradatina bittamam Baluna ya Allah jami'a muradatina bittamam Baluna ya Allah jami'a muradatina bittamam Wabikhatima di sa'adah Walkaramah walhusna Walhamdulillahi Rabbil Alamin Rabbana atina min ladunka rahma Wahiyyik lana min amrina rashada Rabbana atina fid dunya hasana Wafil akhira hasana Wakinah adab an-nar Wadakhina al-jallata ma'al-abrar Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbil Alamin Subahana Rabbika Rabbil Azati Amma Yusufun Wasalamun A'lan Mursadim Walhamdulillahi Rabbil Alamin Bisiri Asrarin Fatiha Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Disampaikan terima kasih Belajar adalah sikap berani menantang segala ketidakmungkinan bahwa ilmu yang tak dikuasai akan menjelma di dalam diri manusia menjadi sebuah ketakutan Belajar dengan keras hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang bukan penakut Anwar Fuad Demikianlah acara pada siang hari ini Mendung telah datang membawa hujan Kilau jingga meroda meredakan badai Kala senja mentari menutup diri Kala fajar dari malam malu untuk unjuk diri Begitu pula dengan kami mistress of ceremony Yang pasti tak lepas dari salah dan hilaf Untuk itu mohon untuk dimaafkan Akululakum syukran khatiran Wa akhiran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh General Lecture Dengan tema pengembangan kelembagaan dalam merespon persaingan global menuju perguruan tinggi yang unggul di Indonesia Dalam rangka Zikrol Maulid ke-16 dan Haflatul Tahrid ke-13 Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang Yang akan dipandu oleh Dr. Fazlul Rahman LZF Al-Hu Selaku Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Islam Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum kita beliau Nama Fazlul Rahman Tempat tanggal lahir Jakarta 13 September 1985 Alamat Pondok Pesantren Nurut Tauhid Pelas Wonorjo Lumajang, Jawa Timur Educational Qualification Riwayat Pendidikan beliau Listen Degree in Islamic Theology Al-Azhar University Cairo, Egypt Master Degree in Religion and Humaniora, Graduate School of State Islamic University, Jakarta, Indonesia Doctor of Philosophy in Interreligious Studies Indonesia, Consultium for Religion Studies of Gajah Mada University Lalu Working Experience atau Pengalaman Kerja Beliau Researcher at Institute of Advanced Studies, Graduate School of Sharifuddin Law State Islamic University, Jakarta Lecture at Sharifuddin Institute for Islamic Studies, Lumajang, Jawa Indonesia Lecture at Graduate Program of University of Nurul Jadid Probalinggo, Jawa Indonesia Dean of Faculty of Da'wah and Islamic Communication, Sharifuddin Institute for Islamic Studies, Lumajang, Jawa Indonesia Selanjutnya saya pasrahkan kepada moderator Cek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat Nikmat siyah, nikmat ukhwah, nikmat iman Sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berbahagia ini Salawat serta salam Semoga selalu terlimpah kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW Yang telah menyatukan kita dalam satu agama Agama damai, agama ilpah mengetahuan Yaitu agama Islam Yang kami tazimi pengasuh pondok pesantren Kiai Syarifuddin, Kiai Sulahat Syarif Dan untuk Kiai kita Yang juga rektor dari Institut Agama Islam Syarifuddin Yang telah mendahului kita Almarhum Kiai Haji Adina Syarif LCMA Mari kita bacakan Fatihah Semoga almarhum ditempatkan di surganya Di sisi Allah SWT Al-Hadhi Niyah Al-Fatihah Yang kami hormati para jajaran pimpinan Institut Agama Islam Syarifuddin Para Wakil Rektor Wakil Rektor 1 Wakil Rektor 2 Wakil Rektor 3 Dan para jajaran dekanat Baik dekan Fakultas Tarbiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Fakultas Da'wah dan Komunikasi Islam Kebetulan kita juga ada 6 prodi 7 prodi PGMI Kemudian ada PAI Kita ada Akutansi Kemudian ada Manajemen Da'wah BKI dan KPI Dan Insya Allah mudah-mudahan Dengan doa para masyayikh Dengan penjuangan serta semua Kita akan membuka program Pasca Sarjana Pertama di Lumajang Dalam waktu dekat ini Mudah-mudahan Dan juga mungkin mohon dorastu juga dari Bapak Kasubdid Untuk bisa turut Mewujudkan hal tersebut Dan tentu yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Adib Abdusomad MAG MAD PhD Kepala Subdirektorat Kelembagaan dan Kerjasama Direkturat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama Publik Indonesia Yang kami hormati juga para dosen Dan segenap sistivitas Akademika IAI Syarifuddin Lumajang Baik yang hadir di Offline Di ruangan ini Dan juga yang hadir online Ada sekitar 600 Insya Allah Yang semua hadir ikut Bersama kita Untuk menimba ilmu bersama Dalam rangka General Lecture Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang Dalam rangka Haflatul Takhir ke-13 Dan Zikrol Maulid Yang ke-16 Dengan tema Pengembangan Kelembagaan Dalam merespon Persaingan Global Menuju Perguruan Tinggi Yang Unggul di Indonesia Perlu kami sampaikan Bahwa acara ini Insya Allah Sesuai dengan protokol kesehatan Yang berlaku Demi kesehatan bersama Dan keberkahan yang ada Baik Untuk memulai diskusi ini Saya jadi teringat Perkataan Filosof Yunani Kuno Yang mengatakan bahwa Nothing injures but change Jadi tidak ada yang tidak berubah Kecuali perubahan itu Atau kita biasa mendengar Tidak ada yang abadi Kecuali perubahan itu sendiri Katakan Jadi hal itu menisayakan Adanya perubahan Ada satu buku Saya ingat satu buku Yang ditulis oleh Renald Kassali Tentang disruption Jadi fenomena tentang era disrupsi Beliau menyatakan bahwa Memang sekarang Zaman kita Masyarakat kita Sudah sangat berubah Perubahan itu Setidaknya Ditandai dengan Tiga hal Pertama teknologi Informasi dan komunikasi Yang kita tahu Sekarang perubahan Dalam hal ini Itu sangat pesat sekali Yang kedua Perubahan dalam hal speed Kecepatan Jadi apa yang terjadi Di belahan dunia Manapun Kita bisa akses sekarang Dan juga Perubahan itu Juga terlihat Dari munculnya Generasi milenial Kalau Kassali Merespon Hal tersebut Dengan Mengutip lagi Peneliti Dari London Mengatakan bahwa It is not Just a question Of changing Skill set Tapi Changing mindset Jadi untuk Merespon hal tersebut Kita tidak hanya Memerlukan Perubahan skill Kemampuan Tapi juga Perubahan mindset Nah Dalam hal tersebut Kita selalu Mengingat Bagaimana Kemudian Perguruan tinggi Pendidikan tinggi Di Indonesia ini juga Mau tidak mau Turut Melakukan perubahan Mas Menteri kita Sudah melakukan Inovasi Yang namanya Merdeka belajar Kira-kira seperti itu Yang tentunya Pengenjauhan tahan Dan penerjemahannya Juga Jika itu Sangat-sangat Bisa dilaksanakan Itu akan membawa dampak Yang sangat Positif Nah Fenomena sekarang Yang adanya Virus corona ini Juga Memaksa kita Untuk terus Berubah Dan melakukan Perubahan Termasuk Dalam dunia Pendidikan Namun Pertanyaan besarnya Kita bagaimana Berubah Bagaimana kita Berkembang Perkembangan Ke arah mana Dan model Perkembangan Macam apa Yang kira-kira Kita akan Tuju Mungkin Penjenengan Dari narasumber Juga kita bisa Menggali Khususnya kita Disini adalah Perguruan tinggi Berbasis pesantren Untuk informasi Juga nanti Saya bacakan Kurum-kurum Vitei narasumber Kita ini Tidak hanya Ilmuwan Tapi juga Kiai Tidak hanya Beliau mengerti Dunia pendidikan Tinggi Secara umum Tapi beliau juga Pelaku Pendidik Di dunia Pendidikan Keagamaan Terutama Pesantren Jadi Kita menghadirkan Narasumber Yang tepat Sekali Untuk bisa Kita belajar Bersama Bagaimana Kemudian Ke arah Mana Bagaimana Metode Pengembangan Macam Apa Yang bisa Kemudian Kita laksanakan Depan Sehingga Kita bisa Ikut Terus Mewarnai Globalisasi Ini Kita bisa Turut Tidak hanya Menjadi Pengikut Tapi juga Penentu Dan mewarnai Yang ada Baik Saya kira Itu Pengantar Simple Saya Dan Selanjutnya Saya akan Bacakan CV-nya CV Menana Sumber Kita Beliau Adalah Haji Muhammad Abdul Somad MAG MED PhD Jadi Beliau S2-nya Dua kali Jadi Tidak cukup Satu kali Jadi Harus Dua kali Beliau Lahir Pada Tanggal 2 Agustus 1976 Di Kota Pekalongan Jawa Tengah Dibesarkan Dari Lingkungan Dari Keluarga Pesantren Dari Ibu Umihani Dan Almarhum Kiyayaji Nahrawi Hasan Beliau Menamatkan Madrasah Ibtidaiyah Asalafiyah Setingkat Sekolah Dasar Di Kuripan Kidul Pekalongan Kemudian Melanjutkan Ke SMPN Dan SMAN Ini yang Menarik Bagi Saya Jadi Dari Madras Lulus Madrasah Sanawiyah Terus Tempat Berfikir Bahwa Institusi Keagama Ini Nggak Menarik Juga Makanya Melanjutkan Ke SMPN Dan SMAN Tidak Ke Madrasah Aliyah Justru Ke SMPN Dan SMAN Kemudian Beliau Pada Tahun 2001 Melanjutkan Program Pasca Sarjana Kiyayun Semarang Dibawa Dengan Konsentrasi Hukum Islam Sambil Kuliah S2 Inilah Beliau Mulai Menulis Buku Mengedit Buku Dan Menerbitkan Beberapa Karya Kemudian Masuk Tahun 2005 Beliau Mengikuti Pelatihan Peningkatan Bahasa Inggris Di Bali Selama 6 Bulan Sehingga Tahun 2006 Beliau Menerima Beasiswa Dari APS Australian Partnership Scholarship Dan Mulai Bulan Juni 2007 Sampai Dengan 2009 Melanjutkan Program Master Of Education Di Flinders University Australia Kemudian Beliau Juga Selama Di Sana Ini Menarik Beliau Juga Diangkat Sebagai Katip Surya PCI NU ANZ Di Sana Tahun 2010 Sampai 2014 Mendampingi Yang Kita Tahu Prof Nadir Sya Gus Nadir Sya Hosen Jadi Beliau Tahun Tahun 2010 Beliau Melanjutkan S3 Di bidang Public Policy And Management Sama Di Campus Yang Sama Di Flinders University Australia Dan Menelesaikannya Pada Tahun 2014 Dengan Beasiswa Dari Andefor Beberapa Karya Buku Yang Sudah Ditulis Ada Sekitar 16 Buku Sampai 22 Kalau Saya Sebutkan Ini Panjang Sekali Silahkan Di Browsing Ini Karir Sekarang Beliau Adalah Kasud Kelembagaan Dan Kerjasama Di Diktis Kemudian Sekretaris Project IDB Beliau Juga Tim Pidato Naskah Menteri Agama Jadi Inspirasi Inspirasi Ini Ternyata Beliau Di Belakang Menarik Kemudian Selain Itu Beliau Ketua DKM Dewan Kemakmuran Masjid Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barokah PBR Dan Penasihat Kuntusan IBS Di Malang Baik Itu Sekilas Dari Beliau Mari Kita Mengaji Bareng Belajar Bareng Dari Beliau Waktu Dan Tempat Sepenuhnya Kami Persilahkan Terima Kasih Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alladhi An'amana Bin Nirmatil Iman Wal Islam Wahia A'zumun Niam Ashadu Alla Ilaha Ilallahu Ashadu Anna Muhammadan Abduhu War Rasuluh Al-Mab'uthu Rahmatan Lil'alamin Allahumma Fasuli Wasallim Wabarik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Al-Ali Sayyidina Muhammad Fakat Kualallahu Ta'ala Fi Kitab Al-Karim A'udhu Billahi Minashyantan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ma Yaf'allallahu Bi'adabikum Insyakartum Wa'amantum Al-Ayah Yang Sama-sama Kita Hormati Pengasuh Pondok Pesantren Sarifuddin Beserta Para Punyainya Rektor Institut Agama Islam Sarifuddin Wakil Rektor Satu Beserta Seluruh Jajarannya Para Dekan Para Dosen Serta Para Mahasiswa Para Tamu Undangan Baik yang Hadir Secara Offline Ataupun Secara Zoomia Saya Sapa dulu Yang Zoomia Semoga Kita Semua Selalu Sehat Dalam Lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Amin Izinkan Saya Berdiri Saya Biasanya Kalau Mau Presentasi Sukanya Berdiri Supaya Lebih Get in Touch Baik Saya Pertama Mengucapkan Terima kasih Telah Diundang Di acara Studium General Sungguhnya Nyaris Saya Tidak Bisa Datang Tapi Semuanya Karena Bi Ith Nila Saya Bisa Datang Karena Informasi Belakangan Itu kan Cukup Masif Pemerintah Mulai Tanggal 11 Sampai Tanggal 25 Akan Lebih Memperketat Dengan PSBB Macem-macem Bahkan Kalau Naik Pesawat Pakai Bandara Sekarang Harus Pakai Swap Atau Minimal Antigen Tentu Orang Kalau Mau Diswap Sekarang Itu Rasa Rasanya Bagaimana Alhamdulillah Hasil Swap Antigen Saya Negatif Sehingga Saya Bisa Bersilaturahim Di sini Semoga Silaturahim Kita Membawa Keberkahan Membawa Kesehatan Sebagaimana Disabdakan Man Ahabba Ayyub Satoris Kuhu Wayyunta Alahu Fi Asarihi Falyasil Rahim Insyaallah Yang Doyan Silaturahim Baik Secara Offline Dan Virtual Disehatkan Oleh Allah Subhanahu Allah Dipanjangkan Umurnya Allah Para Mahasiswa Besok Kalau Dapat Juduh Juduhnya Yang Soleh Allah Yang Yang Virtual Juga Saya Doakan Allah Amin Baik Saya Langsung Strike Forward Terkait Tema Yang Diminta Yaitu Pengembangan Kelembagaan Menjadi Sekaligus Merespon Global Competition Menjadi Perkuan Tinggi Yang Unggul Di Indonesia Saya Sudah Menyiapkan PowerPoint Powerpoint Sudah Saya Skemakan Secara Khusus Globalize Your Institution Through Networking And Collaboration And Also International Equitation Tetapi Saya Hari ini Akan Menyampaikan Yang Sesuai Konteksnya Karena Pengembangan Kelembagaan Maka Saya Ingin Mengutip Salah Satu Pakar Organisasi Beliau Mengatakan Bahwa Organization Doesn't Change But People Do Jadi Organisasi Itu Tidak Berubah So Yang Berubah Siapa Orang Orang Orangnya So The Transformation Of The Institution Will Only Be Possible Through The Transformation Of The People And Leaders Between The Organization Because Organization Doesn't Change But People Do Jadi Yang Berubah Itu Orang Orang Jadi Selagi Orang Orang Men Set Tidak Berubah Maka Organisasinya Tidak Berubah Penguatan Kelembagaan Itu Berarti Ada Penguatan SDM Orang Orang Di Dalamnya Oleh Karena Itu Saya Tadi Mengapresiasi Ada Launching Apa Itu Radio Ya Radio Da'watuna Tadi Ya Nah Itu Luar Biasa Bagus Saya Meminta Supaya Ini Diperkuat Membantu Kita Semuanya Untuk Promoting Islam Wasat Ya Through Media Especially Online Media Karena Memang Ini Tantangan Bagi PTKi Supaya Memperkuat Pemahaman Islam Wasatiyah Di Media Sosial Yang Saya Rasa Teman-teman Dari Wawasan Yang Islam Moderat Kurang Banyak Berkejimpung Mungkin Terlalu Banyak Tausiah Secara Offline Tapi Lupa Tausiah Secara Online Nah Sekarang Ini Dengan Adanya PJJ Dengan Adanya COVID-19 Banyak Sekali Orang Justru Mengaksesnya Ke Media Online Sementara Riset Mengatakan Bahwa Hampir Above 60% Of The Media Online The Discourse Of Islamic Conservatism Has Been Dominated By Those People Jadi Ada 60% Berjakan Pelitian Itu Wacana Keislaman Konservatisme Itu Lebih Banyak Didominasi Oleh Diskursus Seperti Itu Berarti 40% Kita Kurang Makanya Sering Dikatakan Moderate Muslim In Indonesia Pans Below It Wage Jadi Kelompok Islam Moderate Muslim Moderate Indonesia Itu Ibarat Petinju Jadi Meninjunya Itu Di bawah Kapasitas Sesungguhnya Kita Kan Muslim Majority Tetapi Ternyata Dianggap Kurang Maksimal Dalam Rangka Memerangkan Bagaimana Promoting Islam Rahmatal Lil Alamin Makanya Tadi Saya Mengutip Disitu Disebutkan Wama Arsal Naka Illa Rahmatal Lil Alamin Lomirnya Itu Kamu So Kita Semua Every Single Of Us Include The Community Of IAI Sarif Putin Menjadi Duta Menjadi Ambassador Untuk Mempromosikan Islam Yang Memberikan Rahmat Bagi Siapa Seluruh Alam Jadi Setiap Kita Semuanya Apalagi Kalau Orang-orang Di luar Sering Saya Sampaikan People Stands To Judge Islam By Muslim It's Not The Other Around Jadi Orang-orang Luar Yang Non Muslim Melihat Ajaran Islam Melalui Praktek Umat Umatnya Kita Umat Islam So We have To Be A Good Muslim A Professional Muslim Jadi Kalau Kita Mengelola Lembaga Pendidikan Seperti IAI Sarif Harus Menjadi Lembaga Yang Profesional Yang Unggul Kalau Kita Mengelola Lembaga Pendidikan Yang Unggul Aluminya Unggul Akreditasinya Unggul Nah Itu Sama Saja Kita Sedang Mengharumkan Nama Besar Ajaran Islam So That's Our Job Actually How To Be A Good Muslim Ya Because People Stands To Judit Islam Through Us As Muslim Kalau Orang Luar Dida'wahin Tentang Islamic And Teaching Itu Susah Maksudnya Tapi Begitu Melihat Praktek Ajaran Umat Islam Yang Damai Yang Menebarkan Kedamaian Apalagi Ada Radio Dakwa Tuna Itu Saya Minta Tolong Di Radio Itu Promosikan Islam Wasatiyah Islam Merangkul Bukan Islam Yang Memukul Islam Yang Bukan Marah Marah Tapi Yang Memberikan Rah Rahman Tolong Terus Digelorakan Kalau Ada Ihtilaf Antara Umat Islam Harus Diajak Diajak Diberikan Persepsi Tentang Bagaimana Pentingnya Mencari Titik Temu Antara Umat Islam Selagi Sifatnya Ihtilaf Dan Sifatnya Itu Zon Yudalalah Maka SOP Adalah Lana Maluna Walakum Kalau Sudah Akidahnya Berbeda Lakum Dinukum Waliah Dan Simple Wacana Pendekatan Ini Harus Kita Sering Sampaikan Melalui Da'wah Dakwah Duna Melalui Media Apa Maka Disiapkan Konten-konten Yang Kreatif Supaya Lebih Mempromosikan IAI Hariputin Saya Ucapkan Selamat Congratulations And I Wish you All the Best Mangruk Saya Tadi Menyampaikan Lewat Portpoint Itu Bisa Tampil Disini Gak 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 Jadi Terkait Dengan Apa Yang Diminta Oleh Panitia Ini Pengembangan Kelembagaan Maka Sesungguhnya Dimulai Tadi Dengan SDM Orang-orang Yang Yang Harus Berubah Orang-orang Yang Mindset Berbagi Knowledge Sharing Dan Berjurung Belajar Agama Mudahnya Mengakses Di Internet Oleh Karena Itu Sudah Eranya Zaman Sekarang Ini Kita Harus Memberikan Pencerahan Juga Di Dunia Maya Yang Hampir Sebagian Kita Dengan Adanya Pandemi Covid Itu Relay On The Internet Sangat Tergantung Bahkan Bisa Dikatakan Addicted Addicted Itu Apa Kecanduan Jadi Kalau Bangun Itu Yang Dicari Bukan Istrinya Mana Handphonenya Istrinya Belakang Jadi The Second Wife Itu Handphone Ini Sampai Addicted Oleh Karena Itu Harus Diwarnai Juga Konten Konten Media Di Medsos Itu Pemahaman Pemahaman Islam Yang Wasatiyah Yang Menghormati Keragaman Perbedaan Pendapat Dan Kecerdasan Kultural Karena Sunnah Orang Orang Berbeda Background Keislam Pemaham Dan Pentingnya Tadi Launching Dari Da'wah Tuna Itu Adalah Dalam Rakyat Memberikan Pencerahan Masyarakat Secara Virtual Dan Apalagi Ini Sekarang Eranya Yang Selanjutnya Saya Menyampaikan Bahwa Pengembangan Kelembagaan Ini Juga Harus Dilakukan Dengan Konteks Merespon Zaman Yang Ada Saya Saya Mengutip Apa Yang Disampaikan Sekali Lagi Memang Ini Kutipan Dari Guru Besar Di Luar Negeri Namanya Profesor James R. Vanitakis Jadi Beliau Mengatakan Bahwa Perguruan Tinggi Saat Ini Universitas Remind Struggle To Respond Current Challenges And The Future Of The Society Jadi Peruguan Tinggi Itu Dianggap Apa Namanya Mengalami Kesulitan Merespon Tantangan Kekinian Dan Future Need Of The Society Masa Memprediksikan Apa-apa Yang Akan Terjadi Atau Ekspektasi Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakatnya IAI Harus Mampu Mencandra Dan Memprediksi Tantangan Kekinian Apa What Is The Current Challenges Of Course The Current Challenges Is Actually The IOD The Internet Of Things So People Relay On The Media Of Internet Revolusi Industri 4.0 Nah Ini Tetangannya So You Have To Deal With It Bagaimana Pembelajaran Keagamaan Kitab-kitab Kuning Pemahaman Yang Dari Pesantren Itu Aksesible Oleh Masyarakat Tidak Saja Belongs To Pesantren You Have To Really Expand And Share The Knowledge To The World It Not Only Within Di Apa Namanya Di Daerah Lumajang Ya Mana Ini Lumajang Ya Tidak Hanya Lumajang Atau Jawa Timur Middle East Tetapi Dunia Karena Rasulullah Wa Ma'ar Sal Naka Illa Rah Madalil Ini Conteknya The Future Of The Society Masa Depan Yang Akan Datang Penduduh Sudah Diprediksikan Kemudian Diantisipasi Melalui Pondok Sandren Ini Ini Yang Saya Sebut Future Is Actually Belongs To Those Who Prepar Sin Sraeno Silahkan Slide Sebelumnya Future Is Actually Belongs To Those Who Prepar Sin Sraeno Next Setelah Itu Jadi Masa Depan Itu Adalah Milik Milik Siapa Milik Mereka Mereka Yang Mempersiapkan Sejak Sekarang Ini Jadi Future Need Of The Society Itu Harus Anda Persiapkan Anda Prediksikan Apa Yang Harus Diantisipasi Termasuk Denger juga Bill Gates Itu Sudah Memprediksikan Memproyeksikan Akan terjadi Situasi Dimana Masyarakat Seperti ini Kayak hidup Dan seterusnya Nah ini Perlu Menjadi Hal-hal Yang Dibikirkan Dan saya Mengajak Supaya Pesantren Yang memiliki Perkuran tinggi Atau Perkuran tinggi Berbasis Pesantren Ini Menjadi Pendobrak Perubahan Be the Anyone To See the World Jadi Perubah Bagi dunia Karena Sekali lagi Dulu Peradaban Islam Itu Menjadi Orang Kalau Mau Melihat Jendela Keilmuan Itu Harus Belajar Ke kita Bahkan Bahasa Arab Itu Menjadi Bahasa Lingua Franka Bahasa Peradaban Kita Harus Akui Sekarang Kalau Mau Belajar Penemuan Sains Dan Teknologi Kita Ke Negara Barat Yang Sudah Maju Saat Ini Kita Balikin Kita Buat Perkuran Tinggi Kita Bermutuh Dan Kita Bekerjasama Berkolaborasi Tujuannya Ada Meningkatkan Ini Gagasan Mas Menteri Kita Yang Memang Kritisi Betapa Kemudian Kita Memasuki Era Dimana Gelar Gelar Akademik Tidak Menjamin Kompetensi Dan Dimana Sesungguhnya Lulusan Itu Tidak Menjamin Ketersiapan Di dunia Kerja Kita Jangan Sampai IAI Sarifudin Itu Mencetak Certificate Oriented Generation Jadi Mereka Dibu Sudah Sarjana Dikuncurnya Dipindahkan But They Don't Get Anything They Don't Get Competency Of Knowledge Sehingga Memang Perlu Harus Dibikirkan Renungan Ini Sehingga Menjadi Terobosannya Adalah Kampus Merdeka Belajar Jadi Ada Tiga Semester Kita Bisa Exeng Keluar Dan Seterusnya Ini Buku Perdomo Sedang Kita Susun Dan Dalam Waktu Dekat Hopefully Sudah Bisa Disebarkan Menjadi Guideline Bagi Para Program Tiga Kampus Selanjutnya Nah Inilah Yang Penguatan Kelembagaan Dalam Raka Merespon Persaingan Global Sekarang Itu Eranya Kita Butuh Tidak Berkompetisi Tidak Bersaing Lagi Tapi Collaboration Networking We need Space All for Different But also Collaboration Kerjasama Kalau Dijen Pendis Sudah Menetapkan Bahwa Ingin Sekali Pendidikan Islam Itu Menjadi Referensi Dan Destinasi Dunia Maka Sungguhnya Pondok Pesantren Atau Program Tinggi Yang Berada Di Basis Pondok Pesantren Ini Juga Harus Mau Harus Mempersiapkan Diri Menjadi Embryo Pesantren Berbasis Dunia Jadi Kalau Kita Itu Bangga Kuliahnya Di Yaman Kuliahnya Di Mesir Saya Berpikir In The Future Yang Akan Datang Maka Orang Itu Akan Bangga Saya Mau Kuliahnya Di Indonesia Orang Mesir Bangga Kuliahnya Di Kita Orang Yaman Bangga Kuliahnya Di Balai So We Have To Change The Mindset Kalau Tidak Pernah Merubah Itu Maka Tidak Akan Terjadi Jadi Melalui Pondok Pesantren Mindset Berubah Kita Ingin Menjadi Destinasi Dunia Jadi Kemudian SDM Di Perbaiki Dan Kita Harapkan 20 Tahun Yang Datang Itu Terjadi Akan Nyata Karena Itu Semua Bermula Dari Meme Jadi Dibuat Grand Design Pak Recognition Kemudian Regional Competitiveness Di Tingkat ASEAN Kemudian Internationally Recognized Dan Selanjutnya Oke Next Selanjutnya Nah Ini Saya Menjelaskan Betapa Pentingnya Kita Mempersiapkan Kalau Mau Menjadi Perkuran Tinggi Bertaraf Bersaing Global Ini Yang Anda Harus Siapkan World Class Education Jadi Pendidikan Bertaraf Dunia Jadi Bertaraf Dunia Itu Standarnya Standar Yang Ditetapkan Di Dunia Itu Bisa Anda Berkerjasama Atau Kemudian Anda Bisa Mengkopi Yang Sudah Eksisting Standar Standar Itu Sehingga Kemudian Ada International Requirement World Class Facility Dan Setelah Tetapi Basisnya Pesantren Ini Yang Saya Kira Menjadi Distinktif Dan Unik Ini Penting Karena Ternyata Sesungguhnya Masyarakat Dunia Ini Karena Ada Pandemi Covid Kemungkinan Besar Sekarang Tantangannya Adalah Saya Kasih Virtual Collaboration Jadi Membuat MOU Membuat Kerjasama Secara Virtual Jadi Exchange Professor Exchange Resources Through Virtual Connection Sebetulnya Memudahkan Jadi Kita Tidak Perlu Ke Amerika Australia Tetapi Kita Bisa Melakukan Kerjasama Silahkan Next Kita Berhenti Dulu Sambil Ini Beberapa Poin Nanti Saya Lanjutkan Setelah Kita Dengar Adhan Sambil Saya Mau Minum Selamat Datang Pak G Saya Sambil Tidak Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan lagi tadi sampai slide yang kenapa kita butuh kerjasama international, why we need international collaboration. Nah, selanjutnya next, why are international collaboration so important to us? Why is it so important for us to think about internationally recognized? Kenapa sih pentingnya kita berpikir internasionalisasi lembaga? Bagi saya penguatan kelembagaan dalam rangka merespon kompetisi global, kita harus meng-attract international collaboration. Karena kalau kita berstandar international, the first thing is that we are going to attract the best student. Kalau kita standarnya international, kita akan bisa meng-attract itu apa? Menarik minat orang-orang atau mahasiswa atau siswa terbaik, the best student. Jadi seperti saya, ketika saya kemudian mendapatkan BISWA S2 dan S3 di Australia, atau siapapun teman-teman mendapatkan BISWA, Fulbright ke Amerika, atau Sivening ke Inggris, ADS atau Endeavor ke Australia. Mereka itu paling pasti menyarankan IELTS-nya, TOEFL-nya sekian, rangking tiga besar di kelasnya, kemudian diseleksi ketat, dan seterusnya. Ketika orang-orang pintar itu dikasih BISWA dan disekolahkan, maka balik lagi akan membawa harum nama lembaga-lembaganya. Sama, kalau di IAI ini, Sari Wutin ini, berniat kemudian betul-betul bertransformasi kelembagaannya, meng-attract international student with the best student, dengan skema BISWA ataupun apa, ada mahasiswa dari Singapur, yang pesantrenya dengan distingsinya adalah MUKIM, pesantren, dan seterusnya, ada dari Malaysia, kemudian dari Turki, dari Timur Tengah, dan seterusnya. Mereka-mereka itulah yang akan menjadi duta ambasador bagi lembaga Anda. Itu pasti itu, SOP-nya begitu. So, attract the best student, and it will be the best student, will be your ambassador later on. Jadi, kalau mereka sudah selesai, mereka akan cerita, saya alumni tadi cerita, CRCS UGM, saya alumni Mesir, saya alumni dan seterusnya, saya alumni dari IAI Sari Wutin. Dan itu mereka pulang ke negara menyasing-masing, akan menjadi duta ambasador. Oh, Islam di Indonesia itu Islam wasatia, asik banget, moderate banget, kira-kira begitu. Nah, ini pentingnya. Oke, next, create significant income. No, no, sebelumnya, oke. To internalize your campus. Jadi, kalau memang kita sudah programnya itu, tentu kampus akan menjadi terinternasionalisasi. Ada juga understand better and culture of other nation. Jadi, tentu ada cross culture CCU, cross culture understanding. Levelnya dinaikkan lagi, gitu. Jadi, tidak saja within the Indonesian, within the Indonesian juga banyakkan kita ragam budaya, yang apalagi kelasnya kelas dunia. Next, ya kan? Nah, ini persyaratannya. Saya mau langsung slide-slide selanjutnya saja. Slide selanjutnya, setelah ini. What we need to prepare before accepting international soon? Apa yang harus kita persiapkan untuk menerima Maiswa kelas internasional? Tentu adalah set up international office. Atau team. Saya enggak. Ini harus dibentuk. Jadi, dibentuk kantor office kelas internasional. Kemudian yang kedua, adequate learning facilities, language lab. Jadi, ada language bahasa. Toafel untuk bahasa Arab. Toafel atau IELTS untuk bahasa Inggris. Jadi, saya menginginkan, sebetulnya, Islam Rahmatalil Alamin, itu bisa ditempuh dengan cara perbanyaklah santri-santri didistribusikan ke dunia, ke luar negeri. Seperti saya, dapat BSW S2, S3 ke Australia. Otomatiknya, saya kemudian di sana, Alhamdulillah, kolaborasi dengan Gus Nadir, mempromotikan Islam Wasat, Islam Rahmatil Alam, lewat PCI NO. Di sana ada pengurus jabang istimewa NO Australia New Zealand. Kebetulan, saya sempat jadi katip suriah mendampingi beliau ya, Gus Nadir, periode 2010-2014. Semakin banyak alumni pesantren yang kapasitas bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya bagus. Mereka akan semakin mendunia dan dimanapun tempat berada, mereka pasti akan menebarkan ajaran Islam Rahmatalil dalam alamin. DNA-nya itu pasti Islam Wasatia, kira-kira begitu. Itu automatically itu. Yang kedua adalah accommodation, scholarship grant. Jadi, siapkan beasiswa. Kalau Anda ingin meng-attract maizwa terbaik di seluruh dunia, harus buatkan skema beasiswa bagi mereka. Scholarship grant for IAI, Sarimuddin, for those who, apa, dan seterusnya. Fasilitasnya. Diumumkan secara dunia, secara virtual. Apalagi sekarang virtual, kan bisa pembelajaran secara online juga. Kenapa tidak? Malah, the opportunity is already there. Kesempatan itu ada di sana. Oke, next. Simplicity process, clear entry requirement, guidelines, PD process, and visa. Di proses. Lewatnya apa ya, International Office itu? Silahkan slide paling akhir saja. Saya lebih suka nanti ada dialog, ada pertanyaan, slide yang agak paling akhir. Nanti biar bisa dibaca. ini saya menyampaikan apa yang harus kita lakukan untuk bisa berkompetisi secara tadi, unggul di level nasional. Menurut saya, IAI Sarifuddin ini bisa dengan cara mengevaluasi existing prodinya itu, akreditasinya sudah pada level mana. karena ternyata, sebelumnya ya terakhir, ternyata dari 270 ribu sekian program studi, itu baru 300an yang terakreditasi secara internasional, standarnya, itu ada ininya. Oleh karena itu, kita tidak mencapai ke sana dulu, tetapi karena saya lihat tadi akreditasinya mata-mata masih B, ini dulu saja. Jadi Anda evaluasi akreditasi Anda itu yang B berapa. Kemudian diperbaiki sampai reach akreditasinya A atau unggul. Jadi kalau ada akreditasi unggul, sesungguhnya mau di negeri atau di swasta sama saja. Kan ukurannya adalah akreditasi. Anda perbaiki pd. didiknya, akreditasinya, maka dikotomi negeri dan swasta itu otomatis gugur dengan sendirinya. Toh akreditasinya sama-sama A, kira-kira begitu. Jadi tidak perlu terdorong international accreditation, tetapi evaluasi saja. Karena saya cek di UWIN Surabaya saja, akreditasi A-nya itu baru sekitar 35 persen, yang A, prodi-prodinya. Dan targetnya dua tahun yang akan datang, itu akan ada sekitar lompatan 60-70 persen. Berarti sudah akreditasi A. Itu UWIN Sunan Ampel Surabaya. Nah, oleh karena itu yang sangat realistis adalah bagaimana mengerjar akreditasi lewat Indonesia dulu yang BAN-PT dulu. Setelahnya kemudian yang masih B itu dibuat A. Strengthen existing accreditation based on BAN-PT. So how many study program that already reach A? excellent. Jadi berapa sih yang masih B didorong menjadi akreditasi A? Kemudian yang kedua, develop and expand the capacity of your institution to have further opportunity. Jadi, maksudnya dikembangkan kapasitasnya. Kalau memang ke depan penguatannya akreditasi sudah A, dosen-dosennya sudah mantep, nambah lagi. Ada beberapa pesantren, dia itu ada stickers-nya. Nanti merger, kemudian menjadi universitas, misinya adalah integrasi Islam dan salin, ada universitas berbasis kampus. Itulah yang kemudian menjadi wider mandate-nya luar biasa. Tetapi, sekali lagi, jangan sampai kondisi perkuruan tinggi ini merusak atau menghilangkan karakteristik pesantrennya. Justru, karakteristik pesantrennya itu mempengaruhi existing perkuruan tinggi. Jangan dibalik-balik ya, saya takutnya perkuruan tingginya maju, tetapi justru membawa negative effect for the pesantren. Like, karena mahasiswa kemudian pakaiannya tidak mau diatur dengan khas pesantren, tidak bisa. SOP-nya kalau perkuruan di pesantren, jadi yang dominant adalah rule and regulation of the pesantren. So, follow the GI's regulation, so follow the regulation of the pesantren. Jangan dibalik-balik, kemudian karena adanya mahasiswa dari luar masuk ke sini, malah etika akhlak khas pesantren yang kita cetak menjadi terdistorsi karena banyaknya apa namanya pengaruh yang berada dari luar. Saya kira ini yang harus dipertimbangkan. Alakulihal terakhir saya ingin sampaikan, saya mau dan saya sering sampaikan juga di beberapa drafting yang saya sampaikan sambutan di Pak Menteri terkait dengan tantangan revolusi industri 4.0 bahwa sebetulnya kita tidak jangan terlalu risau amat dengan kemajuan IT dan seterusnya yang kita risau itu ketika tidak adanya knowledge sharing. Saya mengutip apa yang disampaikan pakar knowledge management. jadi disebutkan dan saya kutip di teksi saya waktu S2 ini. So that was maybe 2009 it's almost for five years ago 2007-2008 itu traditional sources of competitive advantage such as natural resources buildings physical financial and even IT information and technology are not sufficient or insufficient by themselves and needs to be coupled with a strong focus on knowledge management of the people. So stressingnya adalah knowledge management of the people. Again, organization doesn't change but people do. Mindset orang-orangnya itulah yang harus dirubah yaitu orang-orang yang suka berbagi ilmu. Jangan sampai menciptakan orang-orang yang sticky information pelit berbagi ilmu. Jadi komputernya dikasih password berlapis-lapis sehingga tidak terjadi apa namanya berbagi ilmu. Jadi SOP-nya semakin Anda berbagi ilmu semakin mudah hidup Anda. Jadi kalau ada di mindset-nya orang itu madhabnya SMS susah melihat orang lain senang senang melihat orang lain susah itu di hatinya kotor. Sebaliknya harus dibalik kita semakin bahagia kita semakin senang melihat kolega kita bahagia kita semakin gembira melihat kolega kita gembira itulah knowledge sharing yang sangat bagus dan itulah menciptakan imun kita jadi orang-orang yang hasut itu adalah orang yang sebetulnya mencelakai dirinya sendiri karena dia selalu berpikir negative thinking bukan berpikir sharing positive energy. Saya kira itu hal yang ingin saya sampaikan dan sekali lagi semoga silatul rahim kita membawa manfaat membawa keberkahan dan saya berdoa semoga perukuran tinggi yang berbasis pesantren ini tidak kehilangan distingsi dan eksselensinya justru mewarnai perukuran tinggi yang lain dengan pendekatan dengan DNA Islam wasat Islam rahmat saling alamin demikian apa yang dapat saya sampaikan sedikitnya mohon maaf ihdina suratul mushaqim wallahul muwafiq illaikum utarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya saya serahkan kepada mas moderator baik terima kasih banyak kepada Nara Sumber yang telah menyampaikan beberapa hal poin penting tadi kalau saya catat tadi ada beberapa hal poin penting pertama yang paling penting tadi organization doesn't change people do jadi bukan organisasinya poinnya tapi orang-orang di dalam organisasi yang membawa perubahan kemudian karakteristik pesantrenan kita ternyata ini menjadi distingsi yang penting sekali perubahan itu seharusnya berawal dari pesantren dan pesantren mewarnai kira-kira untuk bisa lebih ke depannya baik itu beberapa poin dan terima kasih banyak selanjutnya akan kami buka pertanyaan dari hadirin yang ada di offline di sini di ruangan Bapak Ibu dosen maupun para mahasiswa kemudian yang dari online juga kami persilahkan untuk join dengan kita di sini untuk menyampaikan pertanyaannya kami persilahkan dari Bapak Ibu dosen dulu untuk mempertanyakan hal akira-kira kemana sih arah kita atau bagaimana atau pertanyaan apapun yang tertetik tentu yang pertama kita kasih satu dua penanya baik offline dulu kemudian yang online juga satu-satu yang putri yang di belakang silakan bertanya dapat hadiah dari beliau monggo silakan yang jilbabnya warnanya ungu atau yang merah merah silakan yang jilbabnya merah akan banyak silakan siapa aja yang berani bertanya saya doakan nanti bisa sekolah ke luar negeri siapa silakan cepat tanya silakan maju jangan takut sama mic aja takut pegang aja micnya ya kan ya ayo silakan kasih itu micnya silakan bisa ke depan langsung monggo sudah ada ya sini ke mic depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majuan mbak tolong perkenalkan diri langsung ke pertanyaannya perkenalkan nama saya Reni Nurhidayati dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 saya mau bertanya tadi disinggung masalah mindset jadi keberhasilan seseorang itu tergantung akan mindsetnya gitu tapi apa untuk mahasiswa biasanya kerap kali banyak sekali apa ya kalau misalnya sedang berkumpul dengan teman-teman gitu kita terbawa mindsetnya teman-teman gitu nah biasanya saya keikut teman-teman bagaimana kalau misalnya cara menentukan mindset mindset lebih positif biasanya mindset negatif itu lebih dominan di mahasiswa daripada positif terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung direspon langsung saya respon aja biar apa namanya strike forward lah jadi gini terima kasih saya apresiasi ya kepada maizwa yang bertanya jadi saya ingat dulu ketika saya maizwa semester pertama itu kalau ada seminar ada apa-apa cara untuk building your apa ya your motivation to be self-confidence itu adalah keberanian untuk terus maju tanya awal-awal kadang-kadang pertanyaannya sih gak jelas apalah pokoknya tetapi itu perlu jam terbang tinggi tanya itu sama Pak Kiai emang ketika jadi Kiai ngimamin pembaca kitab itu langsung jadi lancar-lancar aja itu perlu jam terbang juga pintarnya Kiai itu justru karena santri karena ngaji terus karena diolah terus sama seperti maizwa yang sering bertanya jam terbangnya tinggi nanti pegang mic itu santai aja micnya yang takut sama kita tapi kalau masih awal-awal biasanya mau maju aja itu wajar saya apresiasi it's okay fine but you don't need to be afraid you know it's a matter of a time you have to always keep learning in order to improve your self-confidence tanya aja tanya awal begitu nanti evaluasi lagi nanti apa ada rekognisi sama teman-temannya oh kalau dia yang tanya nanti bagus nanti confident aja tumbuh dari situ maka anda akan menjadi leaders akan tampil jadi saya ucapkan apa namanya apresiasi dan tepuk tangan kepada yang bertanya terkait mindset negatif so I think it's only a thought and a thought can be changed itu pikiran dan pikiran itu bisa dirubah it's only a thought and a thought can be changed jadi misalkan anda berpikir ah saya gak bisa saya ini pikiran itulah harus dirubah karena apa kalau dalam konteks pendekatan kita itu harus selalu husnudun kata Allah kan ana inda abdikaldun ibi saya itu tergantung persangkaan hambaku kepada aku so we have to always build positive thinking create positive thinking di mindset kita itu penting sekali ya positive thinking salah satunya adalah percaya diri bahwa saya akan suatu saat bisa kuliah di luar negeri masukin dulu itu barang dan yakin orang itu yang mengabulkan kan Allah subhanahu wa ta'ala bukan masalahnya yang terlalu besar tetapi kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang luar biasa dan masalah besar menjadi ke kecil hal-hal yang kayak gitu itu kun faya kun sama seperti saya juga waktu dulu saya bermimpi mau apa namanya ingin sekali kuliah ke luar negeri apa yang saya lakukan dengan cara melakukan visinya dikelir dulu saya kepingin seperti dosen saya yang studinya ke luar negeri tadi di Al-Qadiri saya ceritakan saya punya dosen yang menginspirasi almarhum namanya Profesor Dr. Qadiri Azizi beliau alumni pesantren Futuhiyah Meranggen demak Jawa Tengah S2 S3 nya dari Amerika Chicago University begitu pulang dari Amerika beliau gagah berani kitabnya oke ini menginspirasi saya saya tanya singkat cerita can you give me what is the motivation in order to be able to study abroad beliau langsung jawab you have to burn your motivation anda bakar motivasi anda kalau anda yakin bisa sekolah ke luar negeri waktu itu saya masih semester 1 angkatan 96 antara yakin dan tidak juga bener gak saya itu bisa ke Australia tetapi ketika saya tancapkan itu menjadi law of attraction kita itu akan terdorong apa yang kita iminkan kalau anda yakin anda akan besoknya bisa sekolah ke Amerika ke Jepang mendapatkan beiswa ke Mesir dan seterusnya mimpi itu akan mengikuti anda itu kenyataan dan anda harus yakin seperti itu karena Allah ana inda abdika donibi persangkaan hambaku jadi kalau masalah teman-teman gaul yang negatif anda hindari aja you have to avoid negative things come inside your mind jadi anda hindari aja teman-teman yang aja berpikir negatif jadi you have to avoid from one minute positive awareness jadi from nonsense of awareness jadi anda harus ubah mindset pikiran pikiran yang blaming the situation negative thinking menjadi positive thinking jadi di switch aja terus ketika anda berpikir negatif switch on positive terus begitu jadi it is a matter of how you able to change your mindset into a positive thinking karena semuanya hanya fikiran karena fikiran itu it's only a thought and a thought can be changed fikiran itu bisa berubah kan bisa dirubah saya yakin bisa bukan saya gak yakin ya bisa apa enggak ya nah itu harus dirubah dong saya bisa saya yakin bisa kemudian anda ikhtiar di break it down into reality anda ingin bisa studi keluar negeri kemana? ke Mesir berarti anda harus perbaiki bahasa Arabnya ketika saya menancapkan mau ke Australia yang simple saya lakukan apa? saya ambil itu hewan khas Australia kanguru saya tempelkan di sepeda motor saya setiap hari saya lihat kanguru eh Allah mewujudkan betul itu habis itu yang kedua saya kursus bahasa Ing Inggris itu namanya break it down into the real action tidak hanya mimpi aja mimpi tanpa ada action namanya ya mimpi betulan anda harus betul-betul take it into action ya saya kira itu apa yang saya dapat jawab silahkan one more question ya kalau mau anda sebelum saya pulang karena saya waktunya terbatas jam 4 saya harus ke Surabaya ya terima kasih mimpi dari online ada dari online silahkan bisa dilihat gak dari sekian manusia ada yang racing hand boleh racing hand atau langsung berbicara diaktifkan micnya silahkan bisa langsung berbicara atau ada yang racing hand silahkan atau langsung diaktifkan micnya dan langsung berbicara mumpung kita punya narasumber yang hebat atau ada yang di chat ada yang di chat coba di chat ada yang bertanya di chattingnya nah itu ada yang bertanya disitu oke sambil di chat yang online kami persilahkan yang disini dulu tadi ada Pak Dekan Feby mau bertanya silahkan dipersilakan untuk ke micnya oke terima kasih waktunya Bapak Dr. Fazul Rahman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kepada Bapak Adib Abdus Somad atas beberapa pengetahuan yang telah diberikan kepada kami ada beberapa pertanyaan dari kami khususnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan setelah keseluruhan dari Institut Agama Islam Sarifuddin jadi tadi ketika Bapak membicarakan tentang akreditasi jadi teringat sekali ketika masa-masa akreditasi tingkat Fakultas ada salah satu poin yang sering ditanya oleh asesor yang pertama adalah pengguna lulusan jadi kita sibuk-sibuk mencari alumni kita yang sudah kerja kita mengadakan tracer alumni kemudian kunjungan ke beberapa lembaga yang sudah menggunakan jasa kita sehingga bisa dikatakan kita berhasil itu ketika alumni kita sudah dimanfaatkan banyak oleh beberapa pengguna lulusan itu yang pertama kemudian yang kedua karena kita fokus kepada entrepreneur gitu ya kepada beberapa usaha syariah jadi tidak hanya pengguna lulusan yang kita tracer ada beberapa alumni kita yang kita jajaki sudah sampai mana tingkat nganggurnya gitu ya karena lebih banyak mana mas alumni kita yang nganggur dan daripada yang sudah memiliki keberusahaan atau digunakan oleh pengguna lulusan jadi begini Bapak yang ingin saya konsultasikan khususnya di Febi gini ya jadi kalau berbicara alumni otomatis skill nanti yang akan kita bekali kepada mahasiswa kita sehingga seringkali yang kita lakukan strateginya adalah mengundang beberapa praktisi untuk dijadikan dosen di kita sedangkan beberapa praktisi itu belum S2 Bapak apakah kita ketika menyuruh atau memberi jatah mengajar yang bukan S2 itu tidak menyalahi aturan pemerintah sedangkan kita butuh sekali ilmu dari praktisi dari pengalaman ketika praktisi itu kita undang hanya sebagai dosen tamu itu mahasiswa kurang puas atas ilmu yang diberikan karena hanya 1 jam 2 jam memberikan ilmu kepada kita apakah dengan kita mengundang atau mendosenkan atau memberi jam mengajar kepada praktisi itu tidak menyalahi atau bagaimana strategi lembaga khususnya perguruan tinggi dan fakultas itu untuk memberikan pengembangan skill ketika nanti alumni kita bisa dimanfaatkan oleh pengguna lulusan bagaimana strategi itu sehingga strategi itu tidak menyalahi aturan dan juga sesuai aturan-aturan pemerintah itu yang pertama kemudian yang kedua karena kita kebetulan perguruan tinggi yang ada di kota kecil mungkin Bapak dari Lamongan tidak tahu lumayan mungkin karena memang kita kota di Jawa Timur yang paling timur sebelum Jember dan Banyuwangi bagaimana cara perguruan tinggi Islam swasta yang di kota kecil ini membangun relasi dan merawat relasi karena kita butuh sekali relasi-relasi yang ada di ibu kota kalau bahasanya teman-teman di Tepal Kuda itu relasi di nasional itu sangat jauh dari kita sehingga kita putus ada beberapa informasi dari beberapa isu-isu nasional khususnya kita yang di Tepal Kuda ini mungkin paling jauh kita aksesnya adalah di Kopertes 4 atau di Jawa Timur Surabaya jadi bagaimana strategi pengembangan lembaga kita untuk menjadi relasi nasional dan juga bagaimana cara merawatnya sehingga nanti kita bisa mengembangkan kelembagaan merespon persaingan global terima kasih Bapak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mengembangkan tinggi lihatlah alumni jadi betul tadi disampaikan tracer tadi tapi seringkali kebutuhannya menjadi sangat pragmatis ketika ada akreditasi sebetulnya ada dan tidaknya akreditasi saya ingin menggarisbawainya adalah kewajiban Anda selalu selaku pengelola perkuan tinggi adalah merawat calon alumni memastikan mereka itu menjadi the best ambassador for your institution pastikan itu sudah apa namanya sekarang apalagi kampus merdeka merdeka belajar ada kesempatan 3 semester bisa kuliah di luar prodinya bekerja sama dengan BUMN bekerja sama dengan seterusnya mengupdate mengupsign sambil kita nunggu buku banduan merdeka belajar HWC PTKI ini luar biasa untuk betul-betul memaksipalkan supaya alumni kita itu tidak menjadi apa yang saya sebut certificate oriented hanya dikasih selembar ijasa apalagi gelarnya sekarang IINya itu kan dihilangkan tidak lagi ada SPDI tidak ada SPD sama SE sama SH jadi itu beban psikologis buat mereka kalau menjadi sarjana hukum tetapi tidak bisa diserap tidak bisa terjun di masyarakat makanya tugas dari IAI juga membangun jejaring juga dengan apa namanya stakeholders yang memiliki apa namanya employability menerima bangsa-bangsa kerja dan bisa kerjasama mungkin dengan bang syariah kalau terkait FEBI kemudian kalau yang di program pendidikan bisa ke sekolah-sekolah favorit atau bahkan mencetak sekolah jadi ada lab school yang dihasilkan dari institut ini yang itu bisa menjadi lapangan pekerjaan saya kira harusnya ini dipikirkan jangan sampai efek karena ada akreditasi saja tetapi itu sudah menjadi concern bahwa kita sangat peduli sama care dengan ini di luar negeri di tempat saya belajar dan itu fenomena lazim itu ada employment service itu istilahnya jadi mereka itu disediakan bagi para alumni yang mau mencari pekerjaan bahkan disediakan informasinya bahkan dibantu nah itulah kepedulian lembaga jadi kan sebenarnya treat other people as you want to be treated pelakukan orang lain sebagaimana Anda ingin dipelakukan kalau kita punya anak kuliah tentunya anak kita ingin bermanfaat di dunia kerja macam-macam sama juga seandainya itu anak kita anak Anda sebagai pimpinan di IAI ini maka Anda ketika menguliahkan anak Anda di kamus ini Anda juga kepingin ilmunya bermanfaat dan langsung diserap dunia kerja begitu pula harapan orang tua orang tua mereka jika Anda mampu mentreatment pendekatan itu sebagaimana apa namanya Anda merasakan sebagaimana dia itu anak kita maka seperti itulah harapan mereka maka jangan biarkan mereka itu hanya lulus dengan tadi gelar saja tetapi tidak ada kompetensinya tidak bisa diserap di dunia kerja saya kira saya yakin dengan apa namanya dosen-dosen yang mudah dan juga kesempatan yang lapangan kerja yang banyak di Jawa Timur ini diperluas saja di ekspansi kerjasamanya mumpung ada gagasan kampus mereka belajar dimana para maizwa bisa mendapatkan kesempatan kalau di luar rengi sudah biasa saya waktu S2 juga ambil mata kuliah di public policy itu bisa sudah terjadi itu jadi skill saya MED tetapi saya kemudian juga ambil mata kuliah-mata kuliah dosen yang favorit yang saya suka di fakultas yang lain tetapi perkuliahannya memang sudah pakainya kalau isyakat ya itu sudah online semuanya penilainya sudah ini ini yang memang tantangan kita penguatan kelembaganya berarti sistem online penilainya kemudian lintas ininya juga harus ditata juga nah kalau kemudian kemudian kemarin kita ada adictis award ya kita memberikan apresiasi kepada salah satu PTKIS yang smart campus nah tolong ini juga mungkin ya sudah mulai mengembangkan bagaimana digital campus smart campus dimana pelayanan untuk KRS-nya penilainya macam-macam sudah secara online kuliah lintas sudah bisa nilainya bisa ini di luar negeri dengan cara seperti itu maka dosen yang betul-betul fully dedicated mengajarnya ENA itu kelasnya cepat penuh jadi saya waktu mau milih mata kuliah critical system thinking punya profesor Janet McIntyre itu begitu hari itu langsung seatnya 20 terpenuhi sisanya itu adalah waiting list jadi kayak nunggu iya jadi kalau gak buru-buru ambil mata kuliah itu favoritnya menjadi dosen favorit jadi dosen favorit itu memang mendorong orang lain untuk menjadi dosen yang juga difavoritkan oleh maizwanya ambil mata kuliah kan itu dari world of mode dari mulut ke mulut dosen itu enak ngajarnya asik dan seterusnya dan memang asik dan juga ada istilah sit-in jadi sebelum ambil mata kuliah dosen yang dinyatakan enak itu saya sit-in dulu sit-in itu diperbolehkan duduk mendengarkan begitu-begitu saya lanjutkan jadi status sit-in saya naikkan saya betul-betul enrollment mata kuliahnya jadi terkunci saya ambil mata kuliah gak ada penugasan-penugasan ada assignment 1, 2, 3 dan lain sebagainya itu luar biasa seperti itu jadi dosen menjadi sehat karena ada apresiasi setiap pembelajaran juga ada evaluasi bagaimana pengajaran dosen A, B, C, C, D dan seterusnya itu untuk meningkatkan kompetensi terakhir tadi terkait bagaimana menjaga maintenance networking konteksnya kita di daerah lumajang saya kira it doesn't matter gak ada masalah beberapa kampus di luar negeri itu juga ada kampusnya juga sangat jauh sekali tetapi mereka bisa memiliki distingsi bisa memiliki keunggulan-keunggulan yang bisa dijualkan jadi setiap kampus itu harus idealnya punya keunggulan-keunggulan yang tidak dibunyai yang lain apalagi sekarang secara online ya kan bisa kerjasama yang tadi saya sampaikan kan juga bisa virtual collaboration di inisiasi aja mas moderator ini alumni mesin misalkan ada yang alumni CRCS guru-gurunya diajak komunikasi lagi bisa gak membantu apa namanya pengajaran secara virtual secara online karena sekarang juga masih bijajah juga bisa gak kemudian merekomendasikan ada guru besar di luar negeri untuk menjadi guest lecture series di kampus ini dan seterusnya saya kira jejaring itu bisa digunakan salah satu merumus untuk memaintenance networking dan collaboration itu saya kira silaturahim berbanyak silaturahim dan sekarang memudahkan kita karena silaturahim gak seperti orang tua kita dulu harus landed meskipun landed itu juga masih penting tapi bisa secara virtual difasilitasi lewat zoom kita bisa silaturahim tapi saya alhamdulillah hari ini bisa silaturahim secara offline meskipun tadi saya inginkan kota Allah juga bisa hadir disini dan semoga kita selalu sehat-sehat semuanya dan sebelum moderator mungkin meng-close saya masih ngasih kesempatan satu lagi penanya secara online ada saya persilahkan satu lagi silahkan yang online Assalamualaikum cek Assalamualaikum mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam selamat menikmati gimana cara bertanya saya menurut mau bertanya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ingin saya tanyakan yang gimana terkait pendidikan kuliah luar oke 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 kok tak bisa tanya ya langsung mas ke pertanyaannya mas silahkan pertanyaannya yang offline saja baik ditanyakan kami persilakan dari yang offline saja untuk bertanya ya lagi yang dari offline silahkan ada yang dampak di bersifat kulit sekarang untuk bertanya kami persilakan ya silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam nama saya Siti Nersianisi saya dari Prodi Ekonomi Syarikat Semester 5 jadi mungkin pertanyaan saya mewakili dari seluruh pertanyaan teman-teman baik yang online maupun yang offline jadi pertanyaan saya untuk menuju pergeruan tinggi yang unggul di Indonesia bisa dimulai dari SDM yang ada di institusi itu sendiri nah entah itu dari dosen maupun dari mahasiswa nah pertanyaan saya di era yang serba online seperti sekarang ini dimana seluruh perkulian itu secara online nah perkulian yang terjadi secara online ini banyak sekali bukan banyak sih ada beberapa pihak yang mana apa ya pak gilangnya itu semuanya sendiri seperti itu ada beberapa dosen yang semuanya sendiri seperti itu jadi tidak semua mahasiswa itu kan rumahnya kayak ada sinyal seperti itu pak ada juga beberapa mahasiswa ya untuk bisa kuliah itu sampai ke pinggir jalan sampai ke tegalnya sampai seperti itu pak jadi jadi pertanyaan saya bagaimana cara kita sebagai mahasiswa untuk menghadapi dosen yang seperti itu tapi tetap dengan memakai ahlak seperti itu soalnya mau ngomong langsung itu gak bisa sementara kayak dari fakultas itu bukan don't care tapi kayak gak ada apa ya pak ya gak ada seperti itu oke good bagaimana tanggapan bapak seperti itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagus kita berikan aplos kepada penanyaan ini saya jadi ingat tadi yang penanya Pak Dekan VB juga ada pertanyaan yang belum saya jawab tadi ya jadi bagaimana pak kalau ada praktisi yang ngajar tapi itu tidak S2 tapi dia profesional gitu ya kalau sepanjang itu hanya additional information the content of the knowledge it's okay tetapi kemudian ketika dia dilenditkan menjadi dosen itu gak oke itu menyalahi aturan karena kemudian ketika proses pembelajaran kan dilaporkan di PDDT siapa ngajarnya ketika dikunci itu dosennya tidak S2 masalah karena regulasi kita mengatakan undang-undang guru dan dosen so for a lecture minimally for postgraduate harus S2 makanya dikunci NIDN itu apa berarti NIDN itu kan minimal harus S2 S3 boleh? ya boleh lah kan S2 ininya nah ini terjadi juga di Australia ketika ada praktisi itu saya ambil S2 tetapi ada juga yang ngajarnya S1 tetapi dia the best principle in South Australia dia bercerita bagaimana dia memanage sebuah sekolah menjadi sekolah dengan terbaik dan dia di anugerahi juara sebagai kepala sekolah terbaik itu gak ada masalah sebagai tambahan gitu ya dan seterusnya nah kalaupun Pak terus gimana Pak kita ya kalau mau mencari dan ini di NIDK kan didesikan dosen kemudian dianya cari yang S2 kan ada juga praktisi yang S2 juga ada so that's the best solution tetapi sekedar untuk memberikan wacana dan tambahan informasi praktis-praktis yang di lapangan it's okay tetapi itu hanya bahan tambahan Anda gak bisa itu dikunci sebagai bagian dari dosen Anda apalagi dilaporkan di pendidikti sebagai tambahan it's okay gak ada masalah nah terkait dengan tadi percayaan mahasiswa tadi yang melaporkan apa namanya dosennya saya kira bagus ini semangatnya saya kira dosen yang gak perlu apa namanya don't take it personally kalau bahasa saya begitu lah jangan apa namanya tersinggung kira-kira begitulah ini kan bagian dari assessment dari mahasiswa bahkan menurut saya itu yang dilakukan di lembaga perukuran tinggi di luar negeri yang terbaik dunia 500 dunia dan seterusnya itu setiap kali habis pembelajaran ada assessment sheet dari dosennya langsung jadi iya jadi kekurangannya apa bahkan mereka itu kan ada recorded lectures jadi yang disorting begini nanti dimasukkan di flow jadi ada yang gak bisa hadir secara offline itu bisa menyimak secara online itu sudah sejak tahun 2007an saya di Australia kita baru geger ketika ada COVID ya 13 tahun ini itu sudah biasa sebetulnya online maaf apa itu kita biasa-biasa aja gitu memang ini tadi yang dikeluhkan kan beda kita di Indonesia ada di pekunungan sinyalnya macam-macam makanya pemerintah ada bantuan kuota saya gak tahu sudah nyampe belum ke mahasiswa ya bantuan kuota kepada mahasiswa itu tujuannya untuk meringankan beban pembelajaran jarak jauh gitu ya nah kalau belum semoga tahun ini masih ada lagi ya kemudian semoga masih mendapat kalau ada dosen-dosen seperti itu ya ini kan budayanya kita berbeda oleh karena itu tidak semua yang ada di barat itu juga harus kita copy paste enggak juga perlu ada kontekstualisasi contoh kalau di luar negeri saya memanggil dosen saya itu janet gitu aja enggak apa-apa bahkan dia maunya seperti itu bagi dia manggil itu tidak mesti harus profesor janet bu guru janet dosen janet enggak perlu kalau di kita kan gimana prof disini enggak janet begitu pula janet manggil saya atip atip hawayu jadi dia itu kepengen adalah equal position as human sebagai manusia konteks itu fine di luar negeri tetapi kalau anda panggil ada namanya gay haji subhan makmun han subhan disini disini kan beda ada pesannya ada respect kita ada ta'alim keberkahan ilmu itu kalau menghormati guru ya tidak semuanya harus kita ini itulah pentingnya kita itu punya jiwa local wisdom saya alum di luar negeri tapi tidak semuanya saya serap juga yang bagus-bagus saya ambil yang enggak bagus kita tinggalkan jadi itu saya kira konteksnya anda kalau kemudian mau menyampaikan aspirasi masukkan kepada dosen sepanjang itu disampaikan dengan baik-baik saya kira dari via kampus mestinya juga merespon kalau memang itu berkaitan dengan hal-hal yang teknis misalkan saya tidak mendapatkan mengikuti mata kuliah ini karena betul-betul di daerah saya itu no signal at all ya kan tapi kok dosennya kemudian menghakimi saya tidak ada nilainya dikomunikasikan saja it is a matter of communication jangan anda belum apa-apa menyerah kemudian membangun narasi yang belum ada tabayun jadi di dunia kita ini saat ini yang sering terjadi adalah sudah salah paham pahamnya salah sudah salah paham pahamnya salah lagi oleh karena itu yang penting ada sekarang itu berita banyak sekali berita itu bisa dibuat diviralkan di WA di Facebook tetapi kita harus kualifikasi benar atau tidak itulah pentingnya launching tadi dakwatuna itu mengklarifikasi isu-isu yang hoak yang hate speech kepada pemerintah sendiri dan seterusnya kita faham betul itu bahaya itu targetnya kalau penduduknya sendiri sudah benci terhadap existing pemerintahnya targetnya apa perang saudara yang di timur tengah itu kan memang harus digerokot dulu dicokokin dulu pokoknya pemerintah salah terus bahkan kemudian tidak distrust kepada pemerintah kan itu kan ada kaiviahnya bagaimana kita kalau ada pemerintah salah secara mengingatkan juga ada tetapi jangan pernah membangun narasi hate speech apalagi basisnya hoak dan itu sering terjadi banyak sekali berita-berita hoak di create contentnya untuk mengadu dom domba sama dalam konteks maizwa tadi anda harus tabayun lagi klarifikasi kepada dosennya kepada ininya dan dibicarakan baik-baik so far saya kira kalau dibicarakan baik-baik insyaallah akan tidak ada masalah saya kira itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih saya juga mohon doanya semoga saya berkarir di kementerian agama diberikan keberkahan fit dini wa dunia wal akhirah dan semoga kita semua hidup sekali-kalinya di dunia ini bisa membuat legacy yang terbaik kita karena begitu kita mati kita akan menyesal ingin dihidupkan lagi untuk berbuat kebaikan-kebaikan tanyalah mereka-mereka yang sudah meninggal yang sudah meninggal sesungguhnya kalau mereka dihidupkan lagi mereka akan lebih maksimal lagi untuk berjanji lebih maksimal lagi menebarkan kebaikan nah kita saat ini yang masih diberikan kehidupan berjanjilah kepada diri kita jangan pernah menebarkan kejelekan jangan pernah menebarkan fitnah menjadilah orang yang baik karena kita ketika mati dipanggil Allah subhanahu wa ta'ala maka tentu kita kepingin demikian mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama astagfirullah astagfirullah al-adzim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yan bakhi lijalalika wajhika wali al-adzim sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin sulat dan tunjin nabiha min jamil ahwali walafat wa taqaudhin nabiha min jamil hajat wa tutahhin nabiha min jamil isai'at wa tarfa'una biha indaka alad darujat wa duballihuna biha aqsal ghaid min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamad Allahumma ya Allah inna nas'aluka bimu'agidil izina min arushika wa mundahar rahmati min kitabika wa bismikal a'dam wa wajhikal ala wa kalimatika tamati andakdi hajatina ya Allah fi hadal makan Allahumma yasir wa la tu'asir fa inna tayisir kul i'asir alaika yasir bi rahmatika ya ar-rahmanirrahimin Allahumma ca'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubaraka wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqa ma'suman bir rahmatika ya ar-rahmanirrahimin rabbana la tadaklana fi maqamina hadha zamban illa ghafartah wa la'iban illa satartah wa lahamman illa farjtah wa la dharran illa kasyaftah wa la dainan illa adaytah wa la maridhan illa syafaytah wa la hajada min hawa'ijid dunya wa al-akhirah illa qubaytaha wa yasirtaha ya Allah ya rabbal alamin allahumma adfa'an albala walbaba wal fahshak wa shada'idha walmiha min baladina hadha indonesia khasah wa min buldan muslimina amah innaka ala kulish inqadir rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirat ya senata wa kina'ada benar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-mursalina walhamdulillah rabbil alamin bisiril fatihah a'udhu billah min asya'ad al-mursalina bismillah insyaAllah al-mursalina al-mursalina demikian dari saya sekali lagi terima kasih wallahul muwafiq illakum utarik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih banyak saya kira banyak hal yang kita sudah dapatkan hari ini ada beberapa hal yang kami catat pertama tentu tadi kita harus merubah dari diri sendiri dulu sehingga dari sendiri itulah kemudian kita bisa merubah organisasi kaita institusi kita dan lain-lainnya kemudian tadi penting knowledge sharing berbagi mumpung kita masih hidup kita masih punya kesempatan berbagi untuk bisa menjadi lebih baik juga tadi untuk tetap mempertahankan ke pesantrenan kita karena kita berbasis pesantren itu menjadi nilai besar untuk kita bisa mengembangkan sehingga kita bisa mewarnai dunia dengan dunia ke pesantrenan kita kemudian juga tentu saya ingin mengingatkan juga mumpung kita masih hidup disini tadi juga beliau juga mengingatkan kita dan juga dari pengasuh rektor almarhum juga kita berkawajiban untuk terus meneruskan perjuangan kita untuk meningkatkan kualitas akademik mahasiswa institusi kita sehingga kita bisa menjadi hal menjadi institusi yang lebih baik ke depannya baik itu saja yang kami catat dan terima kasih banyak lagi-lagi kepada Bapak Narasumber Bapak Haji Adib Abdusomad dan untuk selanjutnya acara adalah pemberian cindera mata dari kami Institut Agama Islam Syarifudin kepada Narasumber yang akan diwakili oleh Bapak Wakil Ektor 1 kami persilahkan terima kasih telah menonton! 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 moderator mohon maaf jika ada yang kurang berkenan kami tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami kembalikan ke MC kita foto bersama pimpinan dan mahasiswa pimpinan dulu kami persilakan terima kasih terima kasih terima kasih mbak-mbak dosen dan mahasiswa dipersilakan yang perempuan-perempuan yang ibu bapak-bapak juga monggo silahkan ayo bapak ibu dosen dan mahasiswanya ayo monggo ayo mbak pakai maskernya mbak mbak-makernya mbak daysus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton